Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai obat-obat anti-hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah penyakit kronis, yang ditandai dengan kenaikan tekanan darah. Nah, karena dia penyakit kronis, maka pasien-pasien hipertensi ini harus rutin meminum obatnya. Jadi, walaupun sudah terjadi penurunan tekanan darah setelah meminum obat, obat tersebut tidak boleh dihentikan, tapi tetap harus dikonsumsi, karena untuk mengontrol tekanan darah tersebut, agar tidak kembali naik lagi. Nah, di sini, blood pressure itu adalah merupakan perkalian dari kardiak output dan total peripheral resistance. Berikut adalah klasifikasi dari hipertensi. Ada tiga kelas, yaitu pre-hypertension, stage 1, dan stage 2, di mana klasifikasi ini saya ambil dari buku di Piro pada tahun 2016. Pada pre-hypertension, tekanan sistolik adalah 120-139, dan diastoliknya 80-89. Bila stage 1, hypertension, maka tekanan sistoliknya adalah 140-159, dan diastoliknya 90-99. Dan stage 2, hypertension, memiliki systolic pressure lebih dari sama dengan 160, dan diastoliknya lebih dari sama dengan 100. Oleh karena itu, diperlukan obat-obat yang dapat membantu untuk pengontrolan tekanan darah tadi, yang disebut dengan obat anti-hipertensi. Nah, di sini ada cara mudah yang dapat membantu kita untuk mudah menghafalkan nama-nama atau golongan obat dari anti-hipertensi. Caranya adalah, kalian harus mengingat abjad, yaitu ABCD, dari A sampai D, di mana A itu mewakili, ada isinibitor, ARB, dan alpha-1 reseptor blocker. Dan abjad B mewakili beta blocker selektif. Sementara abjad C mewakili dari kalsium channel blocker, dan yang terakhir D itu mewakili dari diuretik. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, dimulai dari abjad A dulu, yaitu S-inibitor dan ARB. Nah, di sini ada sebuah skema yang dapat membantu kita untuk memahami bagaimana sih mekanisme kerja dari S-inibitor dan ARB. Nah, ini adalah menggambarkan RAS system, atau renin angiotensin aldosterone system. Jadi, normalnya apabila ada tubuh itu mengalami penurunan tekanan darah, maka ginjal akan melepaskan renin, di mana renin ini akan mengubah angiotensinogen. Angiotensinogen ini diproduksi oleh liver. Renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, oleh ACE, angiotensin converting enzim, maka angiotensin 1 akan dirubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini apabila berikatan dengan reseptornya, maka akan menyebabkan sekresi dari aldosterone, di mana sekresi aldosterone ini akan menyebabkan retensi dari air dan sodium. Reseptor angiotensin 2, reseptor ini yang berikatan dengan angiotensin 2 tadi, juga akan menyebabkan vasokonstriksi, dan juga bisa menyebabkan aktifasi dari sistem simpatik, di mana ketiga hal ini akan memicu kenaikan tekanan darah, sehingga tekanan darah dari tubuh akan naik. Itu normalnya. Nah, untuk pasien-pasien hipertensi, obat ACE ini akan bekerja di mana? ACE individual akan bekerja di sini. Dia akan menghambat kerja dari enzim ACE, sehingga angiotensin 2 tidak terbentuk, jadi proses ini tidak ada. Nah, ARB bekerjanya di sini. Angiotensin reseptor blocker, dia menghalangi angiotensin 2 ini bertemu dengan reseptornya, sehingga tidak ada respon ke bawah ini, sehingga tidak menyebabkan kenaikan tekanan darah. Nah, selain itu, ACE ini, ACE ini normalnya dia itu akan memicu perombakan dari bradykinin dan ini. Nah, bradykinin yang kita perhatikan ada bradykinin. Apabila ACE inhibitor masuk, jadi dia akan menghambat ACE, maka tidak akan ada breakdown dari bradykinin yang menyebabkan kadar bradykinin ini tinggi, sehingga memicu terjadinya batuk kering pada pasien-pasien yang menggunakan obat ACE inhibitor. Nah, berikut adalah contoh dari ACE inhibitor, yaitu ada kaptopril dan risinopril. Dengan mudahnya itu yang belakangnya pril, pril, pril. Nah, isonya adalah batuk kering dan juga ras. Nah, untuk obat ARB, contoh dari obatnya adalah alfa sartan dan irbe sartan, yang belakangnya sartan, sartan, sartan. Eso dari golongan ARB adalah headache dan nausea. Nah, kita masuk ke obat A selanjutnya, yaitu alfa 1 blocker. Ya, jadi obat berikutnya adalah obat alfa 1 blocker. Jadi, reseptor alfa 1 ini ada di otot polos pembuluh darah. Jadi, apabila ada rangsang dari sistem simpatis, memicu pengeluaran adrenalin dan noradrenalin, dan akan berikatan dengan reseptor alfa 1 ini, akan menyebabkan vasokonstriksi. Jadi, apabila di-block, maka akan terjadi vasodilatasi. Apabila vasodilatasi, maka terjadi penurunan tekanan peripheral resistance. Apabila tekanan peripheral resistance menurun, maka akan mengurangi blood pressure. Karena tadi blood pressure kita ingat di awal adalah perkalian dari kardiak output dan total peripheral resistance. Contoh obat-obat dari alfa 1 blocker ini adalah prasosin, di mana efek samping yang paling sering terjadi adalah hipotensi. Obat anti-hipertensi berikutnya adalah beta blocker selektif. Jadi, tadi kita sudah menyelesaikan abjad A, sekarang kita masuk ke B. Reseptor beta itu ada di seluruh tubuh, di mana-mana. Jadi, kita memilih obat yang beta blocker selektif saja. Hanya diinginkan kerja di jantung, selektif untuk jantung saja. Karena diinginkan efek anti-hipertensinya, sehingga tidak akan mempengaruhi organ-organ lainnya. Di jantung, terdapat pacemaker, di mana pacemaker ini punya reseptor beta, dan pacemaker ini yang bertanggung jawab untuk mengatur heart rate seseorang. Jadi, apabila di block, maka heart rate akan menurun, dan akan menyebabkan penurunan dari kardiak output. Apabila kardiak output menurun, maka blood pressure akan menurun. Nah, selain itu, reseptor beta juga ada di otot jantung, di myocard. Jadi, apabila di block, maka akan mengurangi kontraktilitas dari otot jantung. Apabila kontraktilitas menurun, maka akan mengurangi kardiak output. Apabila kardiak output turun, maka tekanan darah juga akan turun. Selain itu, reseptor beta juga ada di dinding pembuluh darah. Jadi, apabila di block, akan memicu terjadinya fasodilatasi. Nah, ketinggalan tadi, akan membantu penurunan dari tekanan darah seseorang. Contoh dari obat-obatan beta blocker selektif adalah bisoprolol, metoprolol, jadi yang belakangnya lolololol akhirannya. Nah, efek samping dari beta blocker selektif ini adalah bradycardi dan juga hipotensi. Obat berikutnya adalah kalsium channel blocker. Jadi, tadi kita sudah membicarakan A dan B, sekarang kita masuk ke C, yaitu kalsium channel blocker atau yang biasa disingkat dengan CCB. Nah, kalsium channel itu ada dua macam, ada T-type dan ada L-type. Jadi, apabila di block, seperti yang kita tahu, kalsium itu kan gunanya untuk kontraksi otot ya. Jadi, kalau di block, maka akan mengurangi kontraksi tadi. Jadi, kan tadi ada dua, L-type dan T-type. L-type, kalsium channel itu, ada di otot polos. Nah, ada di sini. Jadi, apabila di block, maka dia itu akan mengurunkan contractility dan juga akan meningkatkan fasodilatasi, di mana kedua hal ini juga akan membantu penurunan dari tekanan darah. Sementara T-type, kalsium channel itu adanya di pacemaker di sini. Di S-anode. S-anode ini pacemaker. Jadi, apabila di block, maka dia akan menurunkan heart rate. Apabila heart rate turun, kardia output turun dan juga akan menurunkan tekanan darah. Contoh dari obat-obat dari kalsium channel blocker ini adalah di sini. Untuk yang L-type, contohnya adalah dihidropiridin. Jadi, CCB itu jenisnya ada dua juga. Ada dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Yang dihidropiridin, contohnya adalah nifedipin. Dipin, 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 nifedipin, amlodipin. Itu termasuk L-type. Jadi, dia tadi menghambat di sini. Untuk yang T-type, contohnya itu adalah non-dihidropiridin. Contohnya adalah verapamil dan diltiasem. Dia menghambatnya tadi di pacemaker di sini. Nah, efek samping dari CCB ini adalah ada hipotensi dan juga menyebabkan udema perifer. Kemudian kita masuk ke D, yaitu diuretik. Diuretik dibagi menjadi tiga. Ada loop diuretik. Yang kedua ada thiasid. Yang ketiga ada diuretik hemat kalium. Jadi, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas dari loop dulu. Loop diuretik itu adalah diuretik yang paling kuat. Kenapa? Karena dia itu bekerjanya di sini. Di loop ohenle. Di lengkunya di sini. Di mana, di sini itu terjadi reabsorpsi besar-besaran dari natrium. Jadi, diuretik yang bekerja di sini, dia itu akan menghambat reabsorpsi dari natrium tadi. Sehingga natrium akan diekskresi, dikeluarkan. Nah, natrium itu kan akan menyedot air. Jadi, banyak air yang dikeluarkan sehingga pasiennya diuresis. Atau akan menyebabkan keinginan untuk buang air kecil. Jadi, apabila diuresis terjadi, maka akan terjadi penurunan kardiak output. Di mana, apabila kardiak output turun, akan membantu penurunan dari blood pressure. Yang kedua, thiasid. Thiasid bekerja di bagian distal dari nephron di sini. Nah, di mana di sini ini juga akan terjadi reabsorpsi dari Na. Jadi, apabila dihambat, Na juga tidak akan direabsorpsi, akan dikeluarkan dan akan memicu dari diuresis. Namun, kerjanya thiasid ini tidak terlalu kuat seperti lup. Jadi, lup ini yang paling kuat. Thiasid ini tidak begitu kuat. Tapi, mekanismenya tadi sama, menghambat reabsorpsi dari natrium. Nah, yang ketiga, diuretik hemat kalium. Nah, ini, di sini dia bekerjanya. Nah, dia bekerjanya di bagian distal. Di sini, juga terjadi reabsorpsi Na. Normalnya itu akan terjadi reabsorpsi Na. Dan, pengeluaran ekskresi dari kalium. Jadi, pertukaran pompa. Ada Na dan kalium. Nah, jadi apabila di sini dihambat, maka Na-nya akan diekskresi, dan kaliumnya direabsorpsi. Kebalikannya, makanya dia disebut dengan diuretik hemat kalium. Karena kaliumnya tidak diekskresi. Jadi, apabila Na yang diekskresi, maka juga akan memicu diuresis. Contoh-contoh obat dari lup diuretik adalah furosemid. Untuk thiasid adalah HCT atau hidroklorothiasid. Efek samping dari lup diuretik dan thiasid ini adalah hipokalemi, hiponatremi, dan hiperurisemia. Sementara contoh obat untuk diuretik hemat kalium adalah spironolakton. Dengan efek samping, hiperkalemi. Karena tadi kaliumnya tidak dibuang. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai obat-obat anti-hipertensi. Jangan lupa untuk memudahkan kita menghafal, kita bisa mengingat ABCD. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih.